Intro Pada selasa sore, Desa Bangun Rejo Tenggarong Sebrang dikunjungi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar. Kedatangan Menteri ini dalam rangka peluncuran Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Datangnya Menteri ini juga disambut meriah oleh warga Desa Bangun Rejo dengan mengalungkan syal khas Ornamen Dayak. Mendes PDTT langsung disuguhkan berbagai macam UMKM Desa Bangun Rejo. Di antaranya adalah Madu Kelulut yang dikembangbiakan oleh warga Desa Bangun Rejo yang rencananya akan menjadi desa wisata kampung Madu Kelulut. Dalam kunjungannya ke Desa Bangun Rejo, Abdul Halim Iskandar mengatakan ia sangat bangga dengan Desa Bangun Rejo. Menurutnya Desa Bangun Rejo sangat transparansi mengenai anggaran desa dan kooperasi usaha desa berjalan dengan bagus. UMKM juga sangat berkembang. Saya merasa bersyukur hari ini bisa dilaturakkan ke Desa Bangun Rejo yang luar biasa. Semuanya sudah sesuai ketentuan. Itu yang saya katakan saya pandang. Apalah papanan tentang dana desa dan adik di sebuah jelas. Di situ itu menunjukkan bahwa kepala desanya luar biasa memberikan contoh transparansi anggaran dan transparansi bangunan. Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, juga mengatakan kunjungan kemendes PDTT ini tak lepas dari kerja keras dari perangkat Desa Bangun Rejo dalam membangun desa dan transparansi anggaran yang dikelola oleh Desa Bangun Rejo. Jadi, ya memang ini kan kerja para kepala desa tentunya tidak terlepas bagaimana pilihan masyarakat dan wilayah desa Bangun Rejo. Seperti tadi disampaikan di Tengah Rasu Perang, hari 18 desa ini kan sudah teman desa yang kata kurang. Itu tidak lepas dari kerja keras kepala desa, dengan adanya kunjungan kemendes PDTT ini, berharap Desa Bangun Rejo semakin diperhatikan pertumbuhan BUMDES dan UMKM-nya di Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Zulfi Keras, AI News, melaporkan.